Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta untuk tidak dibuli di masa pemilu. Megawati telah menyiapkan tim hukum bagi pihak yang membulinya. Megawati tidak ambil pusing jika sebelumnya beberapa pihak mengejek atau membulinya. Namun, Megawati meminta untuk tidak dibuli di masa pemilu 2024. Megawati mengklaim akan menempati janjinya jika ada pihak yang membulinya, maka akan diproses di jalur hukum. Hal ini disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya saat memperingati HUD ke-51 PDIP. Jangan macam-macam, jangan saya dibuli. Kalau kali ini saya sudah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibuli-buli, saya sudah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tidak tepat janji loh, waktu sebelumnya mau dibuli kayak mau apa, terserah aja. Tapi saya pernah bikin, jangan saya dibuli ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin. Itu kata kebenaran saya. Sementara itu, Saudara Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Soleh, FX Hadi Rudi Atmo menyebut, ini pertama kalinya Presiden Jokowi Dodo tidak hadir dalam acara peringatan hari ulang tahun PDIP. FX Rudi menyebut, PDI Perjuangan tetap memberikan undangan kepada Presiden Jokowi Dodo, karena saat ini Jokowi Dodo masih tercatat sebagai kader PDIP. Jokowi Dodo tidak hadir dalam peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan, karena tengah melakukan kunjungan kerja ketiga negara. Misalnya kalau ulang tahun itu mesti hadir, karena Pak Jokowi kan masih memegang hati PDI Perjuangan. Perkara sekarang berbeda, itu urusan di sana. Tapi PDI Perjuangan masih memberikan undangan-undangan. Menurut informasi yang kita dapat. Ya, selama ala kernas ulang tahun, dia pasti hadir. Kali ini, dia berjalan-jalan. Dan ke-9 kali meninggal. Sementara itu, Saudara Gibran Raku Buming Raka mengaku tidak tahu apakah dirinya diundang ke perayaan PUT ke-51 PDIP atau tidak. Gibran berkampanye di lapangan alam Indah Lestari Banyuwangi didampingi oleh juru bicara Emil Dardak dan juga istrinya Saudara. Saat ditanya mengenai perayaan PDIP hari ini, Gibran mengucapkan selamat ulang tahun untuk PDIP. Kalau undangan belum saya cek ya. Yang jelas, selamat untuk PDI Perjuangan. Semoga sukses selalu. Dan untuk HUT kali ini, semoga teman-teman yang ada di sana bisa semakin solid. Ya, terima kasih. Presiden Joko Widodo dan keluarga tidak hadiri hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-51, Saudara. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini bilang hanya mengundang pihak-pihak yang memang mau hadir. Apakah ketidakhadiran ini semakin menegaskan bahwa ada ketidakharmonisan hubungan antara Joko Widodo dan juga partai yang mengusungnya dua kali di Pilpres, kita ulas bersama Saudara dengan pengamat politik dari Universitas Erlangga, Mas Erlangga pribadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Erlangga. Salam sehat, Mas. Anda melihatnya ini sebagai penegasan begitu bahwa hubungan yang tidak harmonis antara Joko Widodo dan juga PDIP? Ya, saya pikir bahwa ini bukan lagi suatu hal yang mengagetkan. Kenapa begitu? Ya, karena kalau kita lihat bahwa kerenggangan hubungan antara Bume Gawati dengan Pak Jokowi ataupun Pak Jokowi dengan PD Perjuangan sendiri, itu sudah muncul pada saat awal ketika Mas Gibran Raka Buming menjadi bagian dari proses kandidasi sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Dalam artian bahwa dalam konteks itu, baik Pak Jokowi dan juga kemudian Mas Gibran tidak lagi memberikan dukungan politik secara firm terhadap calon dari PD Perjuangan. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa apa yang diutarakan oleh Bume Gawati dalam ulang tahun PD Perjuangan tadi itu menunjukkan bahwa bahwa ini adalah suatu hal yang biasa dan memberikan pesan kepada kader bahwa yang paling penting, poin utamanya bukan bagaimana kedekatan partai dengan elit politik atau penguasa. Tapi yang paling penting adalah membangun hubungan yang intens dan erat antara kader dan partai perjuangan serta pasangan yang diusung oleh PD Perjuangan dengan rakyat. Dengan kata lain ini PDIP ingin menarasikan bahwa tidak ambil fusing dengan hubungannya dengan Jokowi Dodo dan fokus dengan elektabilitas dari PDIP begitu? Ya, karena kemudian menjadi sebuah kenyataan dan realita politik bahwa Pak Jokowi tidak lagi memberikan support dan dukungan kepada PD Perjuangan sebagai partai dari Pak Jokowi dan itu adalah realitas politik yang harus disadari oleh kader PD Perjuangan. Saya pikir itu pesan dari Bumega dan yang paling penting pun tidak lagi membangun hubungan yang dekat dengan kekuasaan relasi dan hubungan antara partai serta kader dengan konstituen serta rakyat itu yang tidak boleh renggang atau tidak boleh putus kemas kali karena disitulah saya pikir dari pesan Bumega bahwa letak kemenangan politik ataupun dinamika politik dari partai dalam proses-proses politik yang berlangsung sangat berhubungan dengan kedekatan dengan rakyat. Tapi kenapa kemudian status Jokowi Dodo di PDIP ini tidak dipertegas saja begitu? Apakah ada kekhawatiran begitu dengan secara penegasan Jokowi Dodo tidak lagi di bagian dari PDIP akan mempengaruhi elektabilitas dari PDIP? Saya pikir itu hanyalah kemudian proses politik yang nanti kita tidak tahu bagaimana berlanjutannya. Namun, tekanan bahwa Bumega baik kemudian bahwa partai politik tidak perlu ambil pusing dengan kedekatan dengan elit politik dan serta kekuasaan itu seperti ditarakan oleh Bumega Wati kemudian tidak abadi, sangat dibatasi dan bahwa kekuasaan harus paham harus memahami bagaimana meletakkan hubungannya dengan rakyat itu menunjukkan bahwa Bumega dengan PDIP perjuangan sudah tidak ambil pusing lagi dalam hubungan apakah kemudian Pak Jokowi Dodo, Presiden, memberikan support atau tidak dalam konteks pemilu elektoral 2021. Sudah tidak ambil pusing lagi, apakah ini juga termaksud PDIP ada sakit hatinya nggak sih setelah kemarin Jokowi Dodo kan kita lihat bertemu dengan Prabowo Subianto secara terang-terangan kemudian membahas soal Pilpres lagi? Saya, kalau kemudian misalnya kekecewaan saya tidak tahu tapi itu menjadi bahasa dari penegasan yang mendapatkan catatan dari Bumega Wati bahwa kalau kita melihat bahwa meskipun Pak Jokowi Dodo misalnya bertemu biasa dengan para menteri tapi menteri-menteri yang ditemui dalam akhir-akhir ini adalah menteri yang menjadi bagian dari koalisi satu kekuatan politik dan itu sama sekali tidak memberikan tidak membangun kemudian kedekatan yang sama dalam politik simbolik tersebut dengan mereka misalnya dari kubu lainnya termasuk misalnya kubu yang diusung oleh PD Perjuangan yaitu Pak Ganjar dan Makhput Oke, kalau dari Jokowi Dodo sendiri Anda melihatnya memang sengaja menghindar begitu? atau memang ya tidak pengen datang aja ke PDIP? Ya, kalau saya pikir bahwa ketidakdatangan dalam HUTP di Perjuangan itu menjadi bagian dari realitas dan bahasa simbolik politik bahwa Pak Jokowi setidaknya hendak membangun jarak tidak membangun hubungan tidak ingin membangun hubungan yang dekat kemudian dengan partai yang menjadi basis politik awalnya Oke, hanya merenggangkan jarak ya tidak memutus ya ini ingin saya tegaskan nih sama Mas Erlangga yang terakhir Ya, saya pikir bahwa perenggangan itu adalah sebuah bahasa politik yang dalam konteks sekarang merupakan bentuk bahasa simbolik yang keras saya tidak tahu apakah kemudian ke depan ini akan kemudian mengarah pada pemutusan hubungan politik tapi bahwa yang kita bisa pahami hubungan antara PD Perjuangan, Bu Megawati dengan Pak Jokowi saat ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja Oke, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja ini yang bisa kita cermati ya terkait dengan ketidakadiran Jokowi dan juga keluarga di hari ulang tahun PDIP ke-51 Terima kasih pengawat politik dari Universitas Erlangga Mas Erlangga pribadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam Salam sehat Mas Erlangga Salam sehat Mas